Saya perlu lengkapi atau luruskan apa yang disampaikan dan beredar di media beberapa hari belakangan, bahwa yang disampaikan secara utuh oleh Pak Prabowo kurang lebih begini, mahasiswa dan buruh memang benar. Ada banyak yang idealis, membela buruh, membela rakyat, waktu saat demo kemarin. Sebagian besar itu. Tapi ada elemen-elemen anasir-anasir yang memanfaatkan situasi. Yang logikanya Pak Prabowo, beliau pikirannya soal strategi keamanan. Hal-hal seperti itu dalam keilmuan beliau itu tidak ada yang genuine. Pasti ada tiap-tiap yang memanfaatkan situasi ini. Ada memang benar, ada undang-undang yang dirasa tidak benar, tidak betul, tidak baik, lalu ditolak, itu genuine masih di situ. Tapi ada yang memanfaatkan situasi, itu juga hal yang umum. Dalam ilmu strategi, yang kita pelajari sama-sama, itu hal yang umum. Apalagi kita ada, negara kita ini kan negara besar. Dimana banyak kepentingan terhadap negara kita ini, kepentingan negara lain. Di sejauh lingkungan kita, di negara-negara luar, memiliki, masing-masing memiliki kepentingan. Sangat wajar, kalau dengan logika tersebut, Pak Prabowo mengatakan, ini pasti ada pihak asing yang mau Indonesia lemah, yang mau memanfaatkan situasi ini. Kalau Indonesia lemah, mereka bisa ambil keuntungan. Jadi, garis bawahnya ini logika saja ya? Ya, logika berdasarkan ilmu strategi. Ilmu strategi. Oke, artinya juga sederhananya, sebenarnya Pak Prabowo tidak mengetahui asingnya ini asing siapa ya? Ya, bukan apa namanya, pernyataan de facto hukuman sih, bukan. Bukan seperti itu. Tapi logikanya seperti itu berdasarkan kajian-kajian keilmuan. Keilmuan strategi. Biasa kalau tentara, itu kan ada tuh. Dari akademi, mereka belajar sekali soal itu.